Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan berlatih bagaimana cara membuat Flayer untuk acara di masjid, di masjolat atau dimanapun Misalnya acara seperti ini Flayer tentang undangan Gerhana Contoh lainnya Sholat Jumat Tahsin Al-Quran Sholat Jumat Nah seperti itu Bagaimana cara membuat Flayer seperti ini Di aplikasi Pixellab Langkah pertama adalah seperti berikut Pertama kita buka aplikasi Pixellabnya Yang ini ya Supaya mudah kita miringkan Nah langkah pertama kita buat dulu ukuran player ya Menentukan ukuran kita kliknya disini yang ini nih yang ada tanda itu Ya Sebelum kita membuat Flayer kita harus menentukan dulu ukuran Misalnya ukuran kertas kuartok 21 cm x 30 cm Kita klik yang ini ya Kita klik yang ini Kemudian kita klik image size Image size Nah ini tingginya kita ubah menjadi 21 menjadi 2100 Tingginya 3100 Ini ukuran kartu ukuran kertas ya Kita klik ok yang ini Ini kita klik ok Sehingga nanti jadi seperti ini Ini Kita akan membuat seperti ini Nah Kita akan membuat seperti ini Jadi di kiri kanannya itu ada ragam gas Untuk mencerminkan bahwa player ini adalah player islam Islami Kita harus sudah siapkan ragam gas untuk yang kiri kanan Ini new tag nya kita hapus dulu Kita kliknya bug sampah Kita klik tanda plus ini Terus from gallery Kita cari ke bawah Misalnya yang ini ya Tiang ya Lihat tiang Klik Lalu di ok Yang bawah ini Kita klik ok Seperti itu Berarti kalau upload itu di checklist dulu Ini yang bawah Checklist dulu Ini kita geser kesini Kita tinggikan sama tinggi dengan Ukuran kertas Kemudian kita panggil lagi untuk yang ini kan orang Kita panggil lagi tanda plus Klik plus Klik Chrome gallery Kita bawakan Klik disini Kemudian Pilih ok Kita checklist yang ini Ini kita besarkan Pas Sehingga jadi seperti ini Kemudian ini dan ini kita kunci Supaya gak bergerak Karena di klik yang disini Klik lapisannya Kemudian kita gembok Seperti ini Kita gembok juga Klik lagi yang ini Untuk mengeluarkan Untuk mengeluarkan disini kita Kita lihat Sehingga dia sudah tidak bergerak Kemudian Kita panggil Logo masjid Logo masjid ya Kita menandakan bahwa ini Dilaksanakan di masjid jami al-hidayah Klik tanda plus Prom gallery Logo masjid Masjid jami al-hidayah Kita pilih yang ini Kita klik ok Nah seperti ini Kita checklist Nah logo ini Masih ada Backgroundnya Kita harus hapus Kita harus hapus Logo ini Itu di pixel lab itu Ada fasilitas untuk menghapus background Untuk menghapus background Kita jangan klik yang ini Kita klik yang ini Ya kita klik yang ini Klik Udah kepilih tuh Backgroundnya Terus kita cari ke kanan Erase color Yang ini nih Kita pilih yang erase color Erase color Ininya kita aktifkan Nah jadi seperti itu Jadi dalam waktu singkat Backgroundnya langsung hilang Ini bisa kita ganti warnanya Kita checklist dulu ya Warnanya bisa kita ganti Maunya warna apa Kita aktifkan dulu Ini ya Kemudian kita kasih warna putih Misalnya Atau kuning Atau kuning Lalu kita checklist Kita sesuaikan ukurannya Dan nanti di samping kanan ini Ada gambar Petua DKM Kita klik tanda plus Klik tanda plus Prom gallery Kita cari Kita cari Misalnya yang ini Kita pilih ya Kalau kita klik ok Seperti ini Nah disini banyak pilihan Mau bentuknya seperti apa Kita pilihnya yang lingkaran aja Yang lingkaran Klik Lalu kita checklist Kita tulis yang ini Kalau kita kecilkan Kita kecilkan Kita kecilkan Kita kecilkan Nah seperti ini Selanjutnya Kita tulis undangan Undangan sholat jumat Klik tanda plus Untuk membuat text itu Klik tanda plus Kita pilih text Ini kita geser kesini Lalu kita klik tanda pensil lagi Klik tanda pensil lagi Kita ketik undangan Undangan klik ok Hurufnya mau seperti apa Kalau untuk mengedit a Huruf ini klik Disini ada a Kita klik a Hurufnya mau seperti apa Ini ada font Klik font A B Undangan Cari huruf yang Kalau dirasa kebesaran Pilih size Yang ini Size Kita kecilkan Geser ini Geser sedikit Kita paskan disini Kalau terasa tulisannya kurang komunikat Berarti kurang kurang terbacak Kita bisa ganti dengan huruf yang lain Misalnya huruf ini ya Klik Klik ok Ukurannya ditambah Size Size Geser Untuk rendangan Untuk rendangannya Tulisannya mau dirubah Jika boleh Untuk rendangannya Kita pengen Ada Ada pinggir Ke lain A Kita pilih Disini Ada litaran Stroke Kita pilih stroke Kita klik enable Misalnya warna apa Warna Biru Misalnya Kita pilih warna biru Yang ini Kita kebawah Pin dikit Ini kita geser Ini kita tebal Kira disini Kemudian di bawah sini Mau kita ada tulisan Undangan Sholat Jumat Kita klik tanda plus Kita klik text Kita geser kesini Yang ini Kita edit Klik tanda Pension Ini kita tanda pensil Lagi Selat Jumat Karena pokoknya adalah Selat Jumat Kita pilih huruf yang Yang Terbaca Jelas Kita pilih hurufnya Ada AB 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 Klik on Misalnya kita pilih Jumat Klik ok Ini kebesaran Kita pilih Size Size Kita klik Kita tunjukkan Mudahkan Sholat Jumat Huruf Sholat Jumat Mau kita kasih Line Kita pilih Ini ada Stroke Ini Stroke Kasih warna Apa Misalnya Hitam Juga boleh Hitam Kita pilih Kita pilih Ataskan Yang ini kita geser Salat Jumat Mau diubah Warnanya Boleh Misalnya Salat Jumat Kita kasih Warna Buning Kita klik tanda plus Kita klik teks Kita kebawahkan Klik tanda pensil lagi Klik tanda pensil lagi untuk di edit Masjid Masjid Alhidayah Ini kebesaran Kita kecilkan Dengan cara Klik Size Ini Klik size Kita kecilkan Kita buat Satu baris Klik Masjid Jami Alhidayah RW 03 Bedahan Jadi kita klik lagi disini Untuk nambahin Klik edit Klik Pensil lagi Kita enter RW 03 Bedahan Klik Oke Nah ini tulisannya Supaya Latak Selat Kita kekanankan Ininya Pilihannya Biar ada Line Klik Pilihnya Rata tengah Kita kataskan Kita kasih warna kuning Kurunya Ada color Ada color Ya Kita pilihnya Kuning Terus Kita cek list dulu Kita kasih Stroke Atau Line Ini Warna hitam Kita hidupkan Lampunya Kita pilih warna hitam Kalau kita kataskan Ini tambah tebal Seperti itu Undangan solat-solat jumat di masjid Jami Al-Hidayah RN03 Ini supaya gak kemana-mana kita bisa gabungnya Ini 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 Tiga Bisa kita gabung Supaya nanti jadi satu-satu Caranya adalah kita klik ini lapisan Klik lapisan Nah di bawah sini ada Tanda untuk Menggabung Klik Disini Nah misalnya Selamat Jumat Undangan Di masjid Kita pilih gabung Disini Lalu kita klik ok Untuk keluar Kita klik yang ini Ini sudah jadi satu-satuan Selanjutnya Tanggalnya Kita klik tanda plus Kemudian kita klik text Kita klik tanda ini Pencil Untuk mengubah ini Tanda pensil Klik tanda pensil lagi Ini November 2022 Ini Kita kecilkan Size Size Ini ya Size Kecilkan Bisa 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 Warnanya Biarkan putih Kemudian Kita kasih Clean Ini tuh Stroke Disini Ada Stroke Klik Stroke kita aktifkan lampunya, lalu kita kasih warna yang berbeda misalnya biru, ini kita geser ke kanan biar lebar, jadi nanti di dalam membuat flyer itu harus mengandung 5W, kapan, dimana, siapa, lalu kita klik checklist, terus jam berapa, 11.43, ini bisa kita klik, kita copy bisa nih, ini kita klik, disini ada copy, kita edit disini, kita klik edit, kita pensil, 11.43, kita klik ok disini, untuk penekanan hurufnya kita ganti jenis hurufnya, selesanya putura, 11.43, warnanya diubah, kita pilih kuning, klik checklist, plus, kemudian copynya siapa, kita panggil disini, kita panggil, kita klik tanda plus, klik prompt gallery, ini kita pilih yang ini, update nya, Ustadz Dijani, kita klik checklist, kalau background nya belum di hapus, kita bisa hapus di Rimop, Rimop BG, di website Rimop BG, kemudian yang satunya ini hotdip, hotdip dan imam ya, jadi disini muacin, kita panggil lagi, tanda plus, disini, klik prompt gallery, ini ada, ini kita turunkan gitu, lalu kita checklist, atau ini kita cropping dulu ini juga, atas, maksudnya lah kira-kira untuk mengembangi, yang hotdip tadi, klik checklist, seperti ini, kita simpen di sampingnya, seperti ini, nah untuk menutupi kekurangan yang ini, kita perlu tutupi nih, dengan ragam bias yang lain, boleh bebas aja, caranya, klik tanda plus, klik tanda plus, klik tanda plus, prompt gallery, misalnya yang ini, ini juga sudah kita hapus di Rimop BG, klik checklist, kebesaran, kita kecilkan, nah kita tutupin, nah ini Pak Haji Ahmad ada di depan, bagaimana kalau kita menutupi di belakangnya, kalau bisa di Jani, ini kita klik disini, dan Haji di klik disininya, yang pinggir ini ya, yang titik-titikin di klik tahan, bawah ke atas, sehingga hasilnya, ini klik dulu lagi di sini, sehingga sekarang Haji Ahmad ada di belakang, Ustadz Ahmad Bencani, klik sini, nah seperti itu, ini bisa kita kunci ini, kita gabung ini, ini dan ini, bisa kita gabung, atau yang ini aja kita kunci ini, yang ragam hias ini, mau kita kunci, kita klik disini, ada gembok, ada gambar gemboknya, ini kita klik, klik lagi yang ini, untuk kembali, kemudian disini, untuk mengesankan, ini adalah salat jumlah, ini kita cari orang yang sedang salat jumlah, klik tanda plus, klik problem gallery, kita cari unduhan downloadnya, terbaru, ini ada di sini, kita pilih yang ini, nah seperti ini, kita kurangi dikit, lalu kita checklist, kita kurangi dikit, kita kurangi lagi, lepaskan di sini, kemudian ini, kemudian ini kita kunci, kita gembok ya, klik gambarnya, klik lapisan, klik gembok, ada gembok, klik, balik lagi ke sini, untuk kembali, nah seperti itu, kemudian untuk nama Muadjin, dan nama Khotib, kita klik tanda plus, kita klik tanda plus, ini, klik text, klik edit, pencil ya, boleh juga di bawah sini sama aja, klik edit, Imam dan Muadjin, Imam dan Muadjin, titik 2, Ustadz, Ahmad, Tijani, SQ, S, titik, E, D, S, S, B, D, I, Oke, ini besar banget, kita kecilin, pilihnya size, kita kecilkan, di sini, rata tengah, kita klik A masih, di sini ada line, kita pilih rata tengah, lalu kita checklist, lalu kita tebalkan, kita ke kanan, ini ada style, world, pilih B, dan untuk nama Bilal, atau Bilal dan Muadjin, ini tinggal di copy yang ini, kita klik copy, ini ada copy di sini, copy, ini kita geser di sini, lalu kita edit, edit itu, pensil ya, ini, gila, dan, mengajin, mungkin menurut. Sebenarnya menurut. jangan, ya, jangan, ya, 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 disini kalau kita edit oke disini kita ratap cek please nah kayak gini kemudian dibawah sini semoga salat banget kita diterima kemudian plus ikan teks edit disini atau dibawah juga sama jadi semoga enter ini ya enter atau di ok ini kebesaran kita kecilkan size kurangi disini terus kita rata-rata tengah terkesin kan berlain ini udah selesai jangan lupa disimpan kalau misalnya orangnya ada garis-garis luar line ini kliknya disini klik kita pilih line stroke ya kita nyalakan warna apa putih misalnya mau seapa besarnya kebesaran sedikit aja kemudian ada efek checklist kemudian Haji Ahmad nya juga klik stroke kita aktifkan kita klik ok yang tadi tulisan bawahnya kita perkuat dengan line klik A nya jangan lupa ini ada stroke stroke kita aktifkan lampunya warna apa misalnya warna biru itu di geser ini nah kira-kira kayak gitu jika ingin mengganti like background ini ini yang di klik yang ini seperti ini terus kita pilih color udah pilih color disini warna apa kayak gitu seperti no gelap suka-suka kebiruan yang ini lalu kita cek list ya lupa disimpan karena pixelab ini tidak otomatis kesimpan jadi kerja kita-kita klik tanda diskette ini set as proyek belinya kita kasih nama Jumatan Jumatan tugas klik OK terus supaya nanti terkirim ke orang kita harus simpan gallery dulu kita klik disini under plus save as image ininya jangan custom tapi kita pilihnya yang high biar bagus atau very high atau ultra kita pilih high biar juga klik save to gallery sudah tersimpan bisa juga kita share langsung ke WhatsApp kita klik disini kita save as image customnya kita ganti dengan high ini ada share kita klik share kita pilih misal ke siapa ke my family dulu baru nanti ke grup DKM ini kita klik kirim kita klik kirim nah hasilnya seperti ini selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh